Intro Oke ini Amandel yang membandel ya Nah tadi kita masih mau membahas mengenai Bahasa sebenarnya bahasanya itu beda gak sih Kayak orang bilang radang penggorokan ya Sama radang Amandel gitu Oke Nah mungkin secara khusus nih Amandel tuh khasnya gimana? Oke kalau Amandel itu misalnya pas lagi radang ya Biasanya dia ada kekuatan sakit penelan gitu ya Itu lebih hebat sakit penelannya Terus ada demamnya juga Ya biasanya kalau kita bisa lakukan pemeriksaan juga Dengan perisayaan dengan teropong, lampu kepala gitu Kita bisa lihat ada kemerahan pada rongga Amandel yang membengkak gitu Seinikali juga ada infeksi yang melapisi Kayak ada batu Amandel yang nyangkut-nyangkut di dalam Golong-golongan Amandel itu Nah itu biasanya kayak gitu Oke baik ini ramai banget kan Lovon Dan makin banyak yang mau nanya sama Amandel ya Silahkan oke selamat pagi Halo selamat pagi Selamat pagi dokter Dari mana ini? Dari Marina Oke Ibu Marina di Banyu Lampung Ibu Marina di Lampung silahkan mau tanya apa? Iya Anak saya tuh kalau tidur Nggak bisa tertutup mulutnya Nah kalau sudah diperiksa di sehatnya tuh Katanya ada adenoid di hidung Tapi juga ada Amandel Nah ini yang mana dulu yang harus Misalnya harus diperbaiki gitu Apa perlu diangkat adenoidnya Atau bagaimana Dan emang itu berhubungankah Atau bagaimana ya dok? Terima kasih dok Oke Ibu Marina semoga ini bisa memberikan solusi ya Oke dokter Niken kita bangga Oke terima kasih Ibu Marina Jadi memang pembesaran Amandel pada anak itu Biasanya sepaket Nggak hanya Amandel yang ditenggorokan aja Tapi ada juga Amandel yang adenoid Yang tadi ibu sudah sebutkan ya Itu di belakang hidung Biasanya kami akan perisakan dengan naso endoskopi Atau naso laringoskopi Kita bisa lihat di dok Dari kamera fleksibel Oh berapa persen pembesaran yang Biasanya kalau sudah menutup orang-orang hidung Anak jadi nggak bisa napas dari hidung Jadi pastinya mangap nih Kalau udah mangap Atau kita sebut dengan mouth breathing Nah itu sudah bahaya juga dok Karena akhirnya bisa membuat Perkembangan wajahnya Kerangka tengkoraknya itu berubah Jadi mau bapaknya ganteng banget Kayak Hyun Bin Ibunya Son Yejin Tapi kalau anaknya mangap Itu jadinya mukanya nggak mirip Sama bapak ibunya nih dok Nah itu kan bahaya juga ya Apabila kalau udah sampai mendengkur Wah itu udah bisa gangguan konsentrasi Kurang oksigen ke seluruh tubuh gitu ya dok ya Terus bisa gangguan pertumbuhan juga Karena pada saat tidur kurang oksigen Akhirnya hormon pertumbuhannya Nggak tercapai dengan baik Nggak terproduksi dengan baik Jadi kadang-kadang seberat badannya Suka susah Atau malah kebalikan Yang bisa anaknya jadi obesitas Atau kegemukan gitu dok Nah sampai gangguan pendengaran Jadi kalau sebaiknya udah kayak gitu tuh Baiknya kita perisakan kembali ya Detailnya dan memang kita lihat juga nih Misalnya udah dalam kondisi infeksi Yang berulang nggak amandelnya gitu dok Nah oke ini mungkin pada orang dewasa Sekali lagi Kalau tadi itu tetap mengganggu juga ya Betul Tapi udah dibilang ada osa tadi Osa itu kan bisa bikin orang jadi ngorok-ngorok Bisa bikin orang jadi hipoksia ya Yang kurang oksigen Yang nyakit jantung Hipertensi di kemudian hari Apalagi bahayanya selain itu Oke dari bahaya amandel itu juga bisa Komplikasinya bisa menyebabkan nanah gitu Jadi namanya bakteri yang ngumpul di amandel Itu kan dia kayak kantong Bom waktu gitu ya Batu amandel yang ngumpul Sisa makanan ngumpul Jadi bisa bikin nanah Nanah namanya kita sebut dengan abses gitu ya Abses pada tonsil atau amandel Nah itu gejalanya habat banget Sampai air liur aja nggak bisa ketelan sendiri dok Nggak bisa makan Air putih juga nggak bisa minum Biasanya suka pasien juga datang ke IG Saking sakitnya gitu dok pada amandel Biasanya satu sisinya kanan atau kiri gitu gejalanya Kalau udah terbentuk kantong dok Itu udah nggak bisa nafas Sesek nafas juga Demam tinggi Sampai nanahnya juga harus kita keluarkan Itu juga salah satu komplikasi Radang amandel yang juga tersering dok Nah kalau itu jangan tunggu sampai komplikasi ya Tapi sekarang mungkin tipsnya nih Bagi orang yang sedang kambuh nih amandelnya Dia pertolongan pertama nih ngapai dulu nih Lalu dia sebelum ke dokter THT Oke kalau lagi kambuh nih baiknya jaga oral hygiene yang baik Atau higienitas mulut Misalnya kita rajin menggosok gigi Pada saat makan kita menggunakan air putih yang banyak Hidrasi air putih Agar sisa makanan dapat tertalan dengan baik pada tenggorok Terus juga kita bisa menggunakan kumur-kumur ya dok ya Agar membersihkan sisa makanan tersebut Lalu kita juga hindari makanan-makanan yang memicu radang amandel Misalnya makanan yang banyak bumbu-bumbunya yang bisa bikin tenggorokan gatel Atau memicu alergi pada orang-orang yang ada penderita alergi Karena bisa radang amandel karena penyebabnya alergi juga dok pada makanan gitu Dan juga pastinya kalau pas ada radang tetap konsulkan dokter-dokter spesialis THTKL Nah nanti dokter spesialis THTKL akan menganalisa Mereka bisa lakukan tropon dengan rinmoskop Dia bisa lihat nih apakah ini memang perlu diobati atau langsung mungkin perlu dioperasi Dan operasi ini ternyata jangan khawatir karena operasi ini sudah ada prosedurnya Dan operasi ini merupakan langkah yang baik Gipa memang sudah indikasi Daripada menyimpan penyakit dalam tenggorokan Aduh berupa amandel yang bandel Yang bandel-bandel dibuang aja diangkat aja Oke TNTV1 ini rame banget tadi yang angkat ya Terima kasih dokter Niken Terima kasih banyak dokter Vito Dan semoga semua tetap sehat Jangan sampai bandel-bandel terus Dan ingat semuanya kalau kita mau hidup sehat gimana caranya Ya nonton lah hidup sehat Tiap hari Senin sampai Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat Saya dokter Vito Damai Indonesia hidup sehat Terima kasih telah menonton